oke guys ini foglame yang lama ini foglame stiki air 3 tahun 2013 Hai nih bentuknya udah buram begini ya kan saya akan coba bersihkan dengan pembersih piring Yes cipiring mama lemon ha dan model sikat ada yang bilang pakai odol ya Bapak ini namanya coba kita dulu ya guys jangan diiput-iput dan dicuci nah kita akan coba kasih obat nah kita lihat terus dia itu bocor apa enggak enggak nih guys bocor sini ya dari sininya bocor kita nih guys kita akan coba bersihkan dari di dalam ya ini kita pakai sabun untuk cuci piring nih ini guys ini cara membersihkannya nanti bisa langsung kincong kembali ini bisa disimpan buat cadangan ya Nah biar tambah bersih ini kepala sikatnya Hai taruh anebo gini ya hai 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 Mereka gini guys tuh langsung bersih hai 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 ini kalian harus rutin kalau mau poklemnya tetap jernih ya guys hai 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 oh bedanya reflektornya itu kalau yang baru tadi itu reflektornya berapa ya kayak ada kristal-kristal-kristalnya dia reflektornya berkeping-keping ada ada kotak-kotaknya gitulah membentuk kayak reflektor eh lampu utama ya kalau ini reflektornya di alus nih guys tuh hai 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 melalui bersih hai 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 duni kalian bisa modifikasi sikatnya ini guys kalian bisa modifikasi sikatnya dibakar sedikit dilengkungkan seperti ini ya ini sikat bekas ya atau sikat baru juga boleh sikat gigi ini saya tadi panaskan saya bakar ya Hai seperti ini guys nah ini bisa menjangkau ke seluruh bagiannya guys ini cara lain ya nanti kalian bisa pakai cara sendiri-sendiri yang penting ini semua bagian kaca atau mikanya itu kena ya kena jangkauan sikatnya sehingga jadi pembersihannya lebih maksimum nih guys lebih optimum ya nih kalau perlu tambah sabun lagi kita makin keenstone dan bagian luarnya juga nih guys mikanya mikanya kalian bisa pakai spons untuk cuci piring ya guys seperti ini nih dan bagian luarnya selamat menikmati ini kalian bilas sampai benar-benar tidak ada busa lagi ya sabun di dalam mikrani lampunya pokoknya harus bersih tanpa ada sabun tersisa kita lihat perbandingannya perbandingannya antara ini yang sudah dibersihkan dengan fog lamp yang belum dibersihkan nih guys lihat gimana perbandingannya nih guys ini yang saya bersihkan ini belum saya keringkan ya jangan lupa kalian sebelum memasang kembali fog lampnya harus dikeringkan dulu bisa dijemur di matahari tapi jangan terlalu ini ya jangan terlalu lama yang penting sudah kering nah ini yang penting kering nanti kalian langsung bisa pasang nih guys nah gimana guys terlihat sekali ya perbedaannya mana yang sudah bersih mana yang belum oke ini kalian bisa ulangi lagi untuk yang di fog lamp yang kedua caranya sama ya tadi ya guys oke mungkin cukup sekian video tutorial sikat saya cara membersihkan mica fog lamp yang sudah kusam atau lampu-lampu yang lain ini mobil bisa diaplikasikan ke semua fog lamp mobil ya guys jadi asalkan kalian bisa cara melepasnya ya kan nah ini bisa dibersihkan seperti ini oh ya ini buat kalian yang di bagian belakang belum tahu ini fungsinya apa ini untuk menaikkan dan turunkan posisi sorot lampu fog lampnya ya guys kalau makin tinggi makin silau jadi saya atur paling rendah aja nanti ketika nyetel ini disesuaikan atau sambil dinyalakan biar tahu nanti sorotnya sampai seperti apa jangan sampai sorot lampu fog lamp mengganggu pengendaraan lain yang di depannya guys oke jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sigi Media terima kasih dan sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati